Pemirsa terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Di picu dendam seorang pria di Merauke membunuh rekan kerja. Cuaca buruk sebuah perahu di Mimika terbalik. Dua penumpang hilang. 928 personel gabungan di Mimika siap amankan tempat pemungutan suara pada 14 Februari. Hujan yang mengguyir Merauke, Papua Selatan menyebabkan perayaan Imlek di Merauke, Papua Selatan kurang meriah. Suasana Imlek di wihara Arya Dharma yang terletak di jalan Trans Wasur Merauke sepi. Sebagian umat terpaksa membatalkan rencana merayakan Imlek di wihara ini akibat hujan deras yang turun seharian. Sejak dibuka pada pukul 6 pagi, hanya ada satu atau dua orang umat yang datang beribadah. Lalu setelah itu mereka pulang. Suasana perayaan Imlek menjadi tidak terasa. Namun sebagian yang datang berharap perayaan Imlek tahun ini akan membawa berkah bagi setiap orang, khususnya di tahun Gajah Kayu. Ya, makna ini tahun ini ya mudah-mudahan semua lancar-lancar lah. Ya, itu semua kasih. Kita di 2004 ini supaya kita semua ya sehat-sehat. Kendati tidak seramai tahun lalu, atraksi barongsai tetap digelar untuk memberiakan Imlek tahun ini. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemungutan suara tinggal beberapa hari lagi. Polres Mimika melaksanakan apel gelar Pasukan Pengamanan Pemilu. Apel berlangsung di Polres Mimika Mil 32 Jalan Agimuga. Pasukan Pengamanan Pemilu terdiri dari anggota Polri dan TNI yang berjumlah sekitar 928 personel. Yakni 438 anggota Polres Mimika, 400 anggota TNI, dan 90 berimob. Mereka nanti akan dibagi untuk mengamankan proses pemilihan umum di sejumlah distrik di Mimika. Yang tujuannya jelas untuk mengecek kesiapan terakhir. Ya baik itu personil maupun sarana-perasarana. Khususnya perlengkapan perorangan dari masing-masing personil yang nantinya akan bergeser ke TPS-TPS. Kemudian untuk jumlah personil yang kami libatkan, ya terkhususnya untuk pelaksanaan kegiatan pemungutan suara, itu personil gabungan kami dengan rekan-rekan TNI, ya untuk kami Polres itu berjumlah 438. Kemudian di backup oleh rekan-rekan TNI, ya baik itu yang BKO maupun yang organik, itu sebanyak 400 orang. Kemudian dari teman-teman primor, batalion 24, itu sejumlah 90 orang. Yaitunya nanti yang akan kami geser untuk melakukan pengamanan di TPS-TPS yang sudah ditentukan. Ya kemudian untuk pemetaan wilayah, ya seperti kami sampaikan sebelumnya, jadi kami sudah mengklasifikasikan wilayah-wilayah mana yang termasuk kategori kurang rawan, yang rawan, kemudian yang sangat rawan. Yang sudah barang tentu nanti seiring dengan pola pengamanan yang akan kita lakukan. Jadi masing-masing daerah memiliki karakteristik masing-masing, jadi treatment pola pengamanannya juga masing-masing. Jadi tidak disamakan antara yang kurang rawan dengan yang rawan, itu yang jelaskan pasti treatment-nya ataupun pengelolaan situasinya berbeda-beda. Kapolres Mimika berpesan kepada personel yang bertugas mengamankan TPS agar menjunjung tinggi profesionalisme serta netralitas. Dari Mimika Papo Tengah, Igo Batmomolin melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Mimika mulai mendistribusikan logistik ke daerah terpencil. Logistik surat suara dan bilik suara didistribusikan ke wilayah pegunungan dan pesisir pantai Mimika yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara. Logistik yang didistribusikan serentak yakni kotak suara serta surat suara dan peralatan lainnya yang akan digunakan saat pemungutan suara pada 14 Februari mendatang. Proses pendistribusian dimulai dari penampungan logistik di gedung MNME Yoware Timika menuju bandara kemudian diangkut menggunakan pesawat. Hari ini kita distribusi khusus untuk distrik alamat. Dan kemarin dengan pleno bahwa distrik-distrik terjauh seperti pesisir pantai, gunung itu dihitung makan. Dan sebentar jam 12 setelah makan, jam 2 ke atas itu kita antar untuk pesisir pantai. SOP-nya ini sudah semua stekuler kita libatkan dalam hal ini khusus untuk distrik alamat berdasarkan surat masukan dari masyarakat dan pokok-tokok bahwa itu hanya dikawal khusus oleh masyarakat, pokok, pihak gereja yang akan masuk ke daerah alamah, alamah dan hoi-nya. Kalau di tempat lain itu tetap pengamanan. Itu karena ada surat masuk dari masyarakat, masyarakat menginginkan dengan kesepakatan dari berbagai macam tokoh, dengan berbagai macam pertimbangan, kita ambil langkah tengah. Dengan tujuan tanggal 14 Februari 2024 terlaksana pemilu sejarah nasional. Jadi yang diantar sekarang itu 75 kotak suara. Pendistribusian logistik pemilu, yang terkhususnya yang di daerah kegunungan. Nah kemudian untuk besok, kita lanjutkan lagi berkaitan dengan pendistribusian logistik pemilu untuk lanjutan daerah kegunungan dengan kesisir. Ya kemudian untuk yang lainnya sambil berjalan, ya kita maksimalkan, ya paling tidak semuanya terdistribusi tepat waktu. Ya tidak ada yang terlambat. Terdapat sejumlah distrik di Mimika yang sulit dijangkau, sehingga KPU mengantisipasinya dengan mengirim terlebih dahulu agar tidak terlambat saat pencoblosan. Dari Mimika Papo Tengah, Igo Batmomolin melaporkan. Terima kasih telah menonton!